Intro Ribuan warga Peru melakukan aksi demonstrasi untuk menutup Presiden Pedro Castillo agar mundur dari jabatannya. Tentutan ini diajukan terkait dengan penyelidikan kasus korupsi oleh Castillo. Diketahui saat ini Castillo tengah menghadapi 6 penyelidikan, 6 kasus korupsi. Para demonstran berjalan menuju ke Parlemen dan Istana Kepresidenan di Ibu Kota Peru 5 pada Sabtu 5 November. Mereka membawa bendera merah putih merah, serta membawa poster berisi slogan anti-pemerintah. Sejumlah polisi anti-huruhara diterjunkan dan sempat terlibat bentrok dengan demonstran. Dalam pembubaran massa, polisi menggunakan gas air mata. Sejauh ini belum ada laporan terkait korban dari para demonstran. Dilaporkan bahwa pengunjuk rasa menyerang seorang petugas berkuda hingga menyebabkan kuda terjatuh. Protes serupa juga diadakan di kota lain seperti Arequipa, Ciclayo, Cusco, dan Trujillo. Masyarakat melakukan aksi protes ini lantaran mengaku sudah tak tahan lagi dengan kondisi keekonomian negara. Peru saat ini tengah menghadapi sejumlah masalah ekonomi termasuk lonjakan biaya hidup. Hal ini terjadi imbas pandemi COVID-19 yang membuat tingkat kemiskinan naik. Pedro Castillo menjadi Presiden Peru sejak Juli 2021 lalu setelah mengalahkan kandidat dari sayap kanan Keiko Fujimori. Selama menjabat, Castillo lolos dari dua kali upaya pemaksulan. Tak hanya kasus korupsi, Castillo juga dituding melakukan plagiat tesis masternya. Untuk diketahui, meski menjadi subyek penyelidikan, Castillo menyangkal tindakan korupsi tersebut. Berdasarkan aturan Peru, Presiden mendapatkan kekebalan dari penutupan saat menjabat. Namun ada tiga pengecualian yakni pengkhianatan, membubarkan kongres, dan memblokir pemilihan. Legislator oposisi pun hingga kini masih terus berupaya untuk menggulingkan Castillo dari kursi kekuasaan. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!